Hai Assalamualaikum masih bersama saya Widimulawi channel saat ini saya berada di jalan Suparjan Desa Kenual kecamatan Nangapino rencananya hari ini saya akan menyusuri jalan alternatif atau jalan terabas atau jalan pintas penghubung desa Kenual menuju ke desa Tanjungulai yang rawan dan banjir saat musim penghujan sebenarnya saya akan menyusurinya dari Serundung sampai dusun Nusa Indah melalui jalan tepian sungai namun jalannya sudah rusak dan tak terawat dan ada jembatan yang rusak juga jadi sudah tidak bisa lagi dilewati dengan kendaraan Oke kita sambil mereview apa-apa saja yang kita lewati di sepanjang jalan Suparjan desa Kenual ini di sebelah kanan tadi terdapat kantor desa Kenual inilah suasana jalanan di desa Kenual di bagian tengah di ujung sana kita akan menemukan pertigaan yang sebelah kiri itu ke arah lapangan MTK lama dan kita ngambil jalan ke arah ke kanan yaitu ke arah jalan lingkar bandara oke di sebelah kanan itu ada Masjid al-Muhsinin desa Kenual di depan sudah terlihat simpang pertigaannya kita akan mengambil ke arah kanan ke arah jalur alternatif atau jalur terabas yang akan setuju yang menghubungkan desa Kenual dengan desa Tanjung Lai melalui tepian sungai ini adalah jalan lingkar bandara di sebelah kiri saya terdapat pagar besi ini adalah pagar pembatas area Bandara Nangapino karena jalan ini melingkari area Bandara Nangapino makanya jalan ini dinamakan jalan lingkar bandara dan dusunnya juga menggunakan nama dusun lingkar bandara dulu bandara ini sangat ramai pesawat datang dan pergi setiap hari pasti ada namun saat ada wabah COVID-19 datang bandara ini sepi pengunjung atau pesawat itu sudah tidak ada lagi jarang sekali datang pesawat yang hilir mudik dibandingkan sebelum wabah Corona datang jadi setiap hari bisa melihat pesawat datang dan pergi pesawat kecil sejenis Cessna saat ini kita memasuki area pemukiman dusun lingkar bandara di depan ada pertigaan saya akan mengambil ke arah kanan ke arah jalan Haji Atop kalau kekiri itu ke sekolahan Sanawiyah atau MTS inilah suasana di pemukiman di jalan Haji Atop wabah selamat menikmati wabah kami selamat menikmati di depan saya ada pertigaan kita akan mengambil ke arah kanan dan di depan itu di sebelah kirinya nah sebelah kiri saya ini adalah BTN Abu orang menyebutnya atau perumahan perunas oke kita menuju ke arah dusun Nusa Indah desa Kenual atau biasa orang menyebutnya Kenual Pantai sebelah kiri saya ini masih area perumahan atau BTN orang menyebutnya BTN Abu oke di depan saya terdapat jembatan dan sungai ini adalah batas wilayah antara dusun lingkar bandara dengan dusun Nusa Indah nah kita memulai memasuki area dusun Nusa Indah dusun Nusa Indah ini berada perkampungannya yang padat itu berada di tepian sungai Pino jadi kita kalau ke depan itu mentok ke arah sungai Pino nah jalan yang ke kanan itu itu jalan yang sebenarnya akan saya lalui tetapi di sana jalannya juga jembatannya itu sudah ada yang rusak dan tidak bisa dilalui dengan kendaraan ini adalah suasana jalan di dusun Nusa Indah Kenual Desa Kenual atau orang menyebutnya Kenual Pantai karena di daerah saya itu orang menyebut kalau menyebut sungai besar itu laut dan jalan atau perkampungan yang di tepian sungai itu mereka kalau jalan itu menyebutnya jalan pantai ini adalah wilayah Desa Kenual yang berada di tepian sungai dan biasa orang menyebutnya dengan Kenual Pantai inilah suasana di jalan di dusun Nusa Indah Desa Kenual di depan saya terdapat masjid Khairu Umah dusun Nusa Indah di belakangnya terdapat jembatan kayu yang posisinya rendah nah dimulai dari sinilah jalan terabas atau jalan pintas alternatif menghubung Desa Kenual menuju ke Desa Tanjung Lai atau sebaliknya disini pula merupakan area rawan banjir di saat musim penghujan atau di saat kedua sungai besar di Nangapinoh yaitu sungai Pino dan Sungai Melawi kedua-duanya meluap jadi ketika musim hujan dan kedua sungai besar ini meluap maka air akan lari ke daratan ke area ini ini adalah area rawan banjir di wilayah Desa Kenual di depan saya terdapat jembatan jembatan kecil yang fondasinya atau tiangnya sepertinya patah atau turun jadi untuk melewati ini kita harus hati-hati terutama kendaraan metik sebenarnya sudah dicor hanya untuk kendaraan roda 2 saja oke di area ini masih suasananya masih hutan masih banyak tanaman-tanaman liar jadi suasana disini masih sejuk masih asri masih banyak peponan hutan disini banyak pohon buah-buahan seperti durian dan tanaman buah lainnya disebelah kanan itu adalah sungai Pino jadi kita sedang melewati di jalan di tepian sungai Pino jalannya seukuran untuk kendaraan roda 2 saja sebenarnya jika jembatannya itu bisa dilawai dengan kendaraan roda 4 bisa saja dilewati hanya saja karena jembatannya rusak jadi hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melewati area jalan ini jalan ini merupakan jalan pintas atau jalan terabas jalan alternatif warga untuk menuju dan dari desa Kenual menuju ke Tanjung Lai atau warga desa Tanjung Lai menuju ke Desa Kenual dan ke Pasar jalannya kalau dihitung waktunya sangat singkat jika dibandingkan memutari jika warga Tanjung Lai mau ke Pasar itu harus memutari lewat jalan provinsi atau jalan poros itu jika dibandingkan ini sangat beda sangat singkat cuma hanya karena jalannya seperti ini jalannya masih ada sebagian jalan yang rusak ada yang becek ada yang ya jalannya semak-semak hutan seperti ini mungkin warga memutuskan lebih memutuskan untuk melewat jalan ke arah jalan provinsi atau jalan yang lebih besar yang lebih bagus di area ini dulu saya pernah bersama kawan-kawan di saat banjir besar di Nangapinoh ini menggunakan perahu jadi perahu saya melewati jalan ini jadi di sepanjang jalan yang sedang saya lalui ini banjir sangat tinggi itu mencapai atap rumah warga jadi bisa dibayangkan jalan sinensia lalu ini tenggelam sampai 2-3 meter ke atas jadi saat itu rumah warga-warga sebagian mengungsi ke area yang lebih tinggi dan ada juga yang masih bertahan di rumahnya nah kita akan berhenti sejenak di kebun karet milik warga ini jadi disini memang jika banjir besar itu seperti lautan jadi rumah warga kebun warga terendam ini salah satu contoh batang pohon karit yang terendam segini nah hampir 2 meter nah ini yang berwarna gelap ini bekas selumpur atau rendaman air sungai yang meluap itu seperti itu nah itu sampai segini sampai 2 meter lebih nah seperti pondok yang di depan saya ini 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 bukan pondok tapi pos seperti pos jaga atau apa ya ini bekas banjirnya ini ada tv bekas sampai berlumpur seperti ini bekas terendam banjir ini lumpur semua ini tingginya sampai hampir ke atap ini bekas lumpurnya jadi sungainya itu di belakang sana oke kita lanjut perjalanan menuju ke arah desa Tanjung Lai bisa kita lihat tadi pondok yang tingginya sampai 3 meter tadi itu saja banjirnya sampai ke atap sampai ada televisi juga bekas lumpurnya di atas itu dan di depan saya ada beberapa pemukiman tidak banyak disini sudah dicat kalau belum dicat mungkin terlihat bekas lumpurnya bekas endapan lumpur banjir sampai dimana kalau kita perhatikan ada sedikit itu sampai ada sampai setengah rumah atau sampai kurang lebih 4 meter ketinggian airnya jadi dulu kami menggunakan perahu melewati jalan ini persis melewati jalan yang sedang saya lalui di saat banjir besar jadi perahu yang kami gunakan melewati jalur ini menyusuri pemukiman pemukiman jadi saat itu ada warga yang mengungsikan ternak sapinya ke arah daratan dan mereka pun mengungsi juga ke daratan menggunakan tenda karena rumahnya tinggal atap saja oleh sebab itu jika membuat rumah rata-rata penduduk itu selain sudah lantainya panggung tinggi mereka juga rumahnya dibuat loteng atau lantai dua inilah suasana jalan di Dusun Nusaindah Desa Kenual suasana jalannya seperti ini jadi corbetonnya hanya sepotong sepotong saja kita mulai menemukan jalan yang sudah rabat beton yang lumayan lebar dan luas jadi disini bisa dilalui dengan kendaraan Roda 4 tapi melewati Desa Tanjung Lai jadi kalau warga disini harus berputar dulu ke jalan Provinsi jalan Poros masuk ke arah Desa Tanjung Lai baru muter lagi ke arah sini jadi berputar karena jalan yang dari Desa Kenual tidak bisa dilalui dengan kedaran Roda 4 oke kami waktu banjur besar perahu kami juga sampai ke area sini tapi di area sini rumah rumah warga tidak terlalu tinggi banjirnya mungkin posisi tanah juga mulai agak tinggi jadi kedalaman air banjir itu disesuaikan dengan posisi tanah oke kita sudah mentok di pemukiman di area ini jadi tidak ada pemukiman lagi yang di jalan sepanjang tepian sungai atau jalan pantai jadi jalannya ke arah daratan atau ke arah yang lebih tinggi dan menanjak seperti ini ini kita sudah memulai memasuki daerah desa Tanjung Lai jadi kalau tidak salah pemukiman yang terakhir tadi itu sudah masuk ke pemukiman di desa Tanjung Lai soalnya saya dari tadi tidak menemukan patok atau tuguh pembatas desa antara desa Kenual dengan desa Tanjung Lai seperti yang pernah saya temukan antara desa Pal dengan desa Klaki itu terdapat tuguh yang cukup tinggi jadi kita tahu pembatas batas desa antara kedua desa di tepian jalan setelah kita melewati pemukiman yang di tepian sungai kita memasuki ke arah pemukiman di Risa Tanjung Lai jadi disini suasananya kebun karet milik warga jadi suasananya sepi tidak ada rumah namun beberapa 10 meter ke depan baru kita menemui pemukiman itu pun pemukimannya masih berjarak atau masih jarang jarang area ini masih banyak yang kosong yang belum ada pemukimannya jadi kalau malam hari melewati sini lumayan sepi nah seperti ini ada pemukiman hanya beberapa rumah kemudian kosong lagi nanti beberapa puluh meter atau ratus meter nanti baru menemui pemukiman hanya beberapa rumah nanti kosong lagi seperti itulah suasana di jalanan yang sedang saya lalu ini di desa Tanjung Lai jadi jalan ini sebenarnya posisinya lebih mempersingkat waktu saja seandainya jalannya cor beton atau rabot beton seperti ini dari desa Tanjung Lai sampai ke desa Kenual mungkin orang akan beramai-ramai melewati jalan ini jalan-jalan ini menjadi ramai setiap harinya baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena area ini memang yang tepi sungai tadi itu area rawan banjir nah kita menemukan pemukiman beberapa rumah disini ada sekitar belasan atau 20 rumah kemudian setelah itu kita kosong lagi tidak ada pemukiman begitu seterusnya sampai kita menemukan ke jalan desa Tanjung Lai oke kita sudah sampai di penghujung jalan-jalan saya kali ini terima kasih yang sudah mengikuti video saya kali ini jalan-jalan menyusuri jalanan alternatif atau jalan terabas jalan penghubung antara desa Kenual menuju ke desa Tanjung Lai atau sebaliknya jalan yang sebenarnya bisa mempersingkat waktu menghubungkan warga Tanjung Lai jika ingin ke desa Kenual atau ke pasar Nangapinoh itu mungkin bisa memangkas waktu jika dibandingkan harus memutar melalui jalan poros atau jalan provinsi oke terima kasih semoga video saya ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati